Tapi yang lebih serem lagi adalah asumsi dia ketika dia ngetweet kayak gitu. Asumsi dia adalah dia sedang membangun sebuah standar kecantikan di sini. Artinya kalau cantik tuh mesti putih, mesti tinggi, mesti kulitnya tuh alus, gitu kan, kurus. Itu adalah standar kecantikan yang ada dalam pikiran dia. Sehingga orang seperti Ibu Iryana yang memang tentu saja dari rasa yang berbeda, dari kultur yang berbeda, tentu punya cara-cara yang berbeda dalam mempresentasikan dirinya. Bukan berarti Ibu Iryana tidak cantik, tapi tentu standar kecantikan tiap orang itu kan beda-beda. Apa yang menurut orang ini cantik, bukan berarti tidak cantik dengan orang lain, gitu. Bukan berarti menurut dia istri Presiden Korea itu cantik, itu nggak berarti Ibu Iryana tidak cantik, gitu. Artinya asumsinya tuh sesat banget dan asumsi-asumsi yang menjeneralisasi standar kecantikan kayak gini yang harus dilawan. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Dia punya beberapa akun di media sosial, bahkan punya toko online di beberapa marketplace. Tapi, sejak kasusnya yang menghina Ibu Negara, netizen plus 62 langsung menyerbu semua akun medsosnya itu. Sampai ada yang ditutup akunnya. Nggak cuma sampai di situ, akun toko online-nya yang konon sempat berdagang komik pornografi langsung dilaporkan oleh banyak netizen Indonesia. Dan akhirnya, ditutup oleh pihak marketplace. Rugi sendiri kan? Itulah akibatnya, kalau jari dan jempol nggak bisa menahan diri. Jari-jarimu jadi hari maumu. Paham? Dua putra Ibu Iryana, Mas Gibran dan Mas Kaisang memang sempat membalas ulah karisma jati ini melalui cuitan di Twitter. Tapi, ya, mereka sekedar menegur dan mempertanyakan maksud dari komikus ini. Soal dihina-hina, keluarga Jokowi memang sudah kenyang mendapatnya. Tapi, bagai dalam pepatah, yang mereka lakukan adalah anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Ya, mereka cuma sekedar mencolek saja. Selebihnya, setelah mendapat perhatian dan meluas urusan warga net plus 62 yang bertindak, dirujaklah si karisma jati ini. Namanya karisma jati. Mungkin dia memang laki-laki yang problematik. Yang jelas dia pasti tahu kalau Ibu Iryana Jokowi nggak mungkin memperkarakan dia. Nggak mungkin dua putranya Kaisang dan Gibran bakal melaporkan dia. Dan nggak mungkin juga orang-orang dekat Jokowi punya waktu buat ngurusin semacam kerocok kayak dia. Til penyelidikan netizen, karisma jati ini diketahui tinggal dibantul di Yogyakarta. Tapi, orang ini jelas nggak mencerminkan sosok orang Yogyakarta yang menjunjuk tinggi adab dan budaya Jawa yang jawani. Yaitu mengedepankan adab dan tata kerama. Orang seperti karisma jati inilah yang bikin bangsa Indonesia justru menjadi mundur. Karena nggak paham soal keberagaman dan nggak menghargai keunikan paras keindonesiaan. Kalau mau dikata, Ibu Iryana memang orang Jawa. Yang wajahnya secara umum mirip dengan mayoritas orang Jawa. Dan nggak bisa dong penampilannya dianggap sebagai cerminan seorang pembantu rumah tangga. Lagian, apapun lah hubungan antara kecantikan dengan profesi seseorang? Apakah Tuhan cuma menganugrahkan kecantikan ke kaum privilege? Kan nggak juga. Menurut informasi yang tertulis di akun Facebooknya, Laki-laki kelahiran 4 November 1986 itu juga mengaku pernah bersekolah di sekolah menengah atas negeri tujuh Yogyakarta. Berprofesi sebagai komikus dan ilustrator lepas, dia juga pernah menjuarai beberapa perlombaan komik dan memiliki sejumlah pengalaman kerja di bidang desain serta animasi. Tapi terkait kasusnya menghina ibu negara lewat dialog, nyonya rumah dan pembantunya, dia rupanya nggak sadar yang dihadapinya jauh lebih besar daripada pendukung Jokowi. Polda D.E.Y. belum melakukan penangkapan. Begitu penjelasan Kabit Humas Polda D.E.Y. Kombes Polisi Yulianto. Mungkin, karisma jati ini memang nggak bakalan ada yang melaporkan. Dia bakal bebas dari jerat hukum penghinaan. Jangankan keluarga Presiden Jokowi. Rakyat biasa saja nggak ada yang memandang penting laki-laki itu sehingga harus melaporkannya ke polisi. Tapi pastinya alam tidak tidur. Hukum alam yang namanya sebab akibat akan berlaku dan terus berlaku. Dan itu yang kini dialami karisma jati. Dia mendapat sanksi sosial yang berat sampai-sampai kabarnya dia sudah pergi dari rumahnya saat ini. Mungsi dan bersembunyi. Data pribadi, foto-foto, bahkan foto istri dan juga anaknya sudah banyak diketahui masyarakat Indonesia. Bukan cuma dia, tapi keluarga besarnya bakal ikut malu atas perilakunya yang konyol dan ketinggalan zaman itu. Dan bukan nggak mungkin. Cap karisma jati si penghina ibu negara akan melekat pada dirinya di lingkungannya untuk waktu yang sangat panjang. Pastinya, walau sudah dipancing-pancing warga dan media yang doyan keributan dan sensasi, keluarga Jokowi nggak menuntut komikus pornografi ini. Tidak lapor. Masih banyak pekerjaan. Males. Begitu kata Gibran di Solo. Memang, kasus ini masuk dalam delik aduan. Artinya, harus ada laporan ke polisi dari pihak yang merasa dirubikan supaya bisa diproses hukum. Oleh karena itu, sejauh ini, polisi belum melakukan penangkapan kepada karisma jati. Ini delik aduan. Ada LP dari pihak yang dirubikan. Sampai saat ini, di SPKT Polda, DIY, dan jajaran, belum ada LP terkait peristiwa tersebut. Soal ini, masih ingat kan sama sosok Buniani? Dan bukan semua soal penghinaan ini saja yang bakal terus dibawa-bawa. Tapi, yang terutama adalah pandangan sempit laki-laki ini atas kecantikan wanita Nusantara. Pandangan sempitnya atas kecantikan perempuan secara umum. Pandangan sempitnya dalam menilai seorang perempuan. Mungkin, dan ini bisa terjadi. Dia bakal selamanya dikenal dan dikenang sebagai laki-laki yang suka merendahkan perempuan. Seorang yang cao finis, seorang patriarkis, dan sederet label yang menandakan pikirannya sudah ketinggalan zaman. Mungkin saja, itu akan terjadi pada dirinya. Dan, ingat, jejak digital itu jahat. Cerita soal kasus ini akan terus bisa diakses orang, bahkan anak cucu dia sendiri. Sampai lama sekali. Dalam penyelidikan netizen, karisma jati ini diketahui tinggal dibantul di Yogyakarta. Tapi, orang ini jelas gak mencerminkan sosok orang Jogja yang menjunjung tinggi adab dan budaya Jawa yang jawani, yaitu mengedepankan adab dan tata kerama. Orang seperti karisma jati inilah yang bikin bangsa Indonesia justru menjadi mundur karena gak paham soal keberagaman dan gak menghargai keunikan paras keindonesiaan. Kalau mau dikata, Ibu Iryana memang orang Jawa yang wajahnya secara umum mirip dengan mayoritas orang Jawa. Dan, gak bisa dong penampilannya dianggap sebagai cerminan seorang pembantu rumah tangga. Lagian, apapun lah hubungan antara kecantikan dengan profesi seseorang? Apakah Tuhan cuma menganugrahkan kecantikan ke kaum privilege? Kan gak juga. Menurut informasi yang tertulis di akun Facebooknya, laki-laki kelahiran 4 November 1986 itu juga mengaku pernah bersekolah di sekolah menengah atas negeri 7 Yogyakarta. Berprofesi sebagai komikus dan ilustrator lepas, dia juga pernah menjuarai beberapa perlombaan komik dan memiliki sejumlah pengalaman kerja di bidang desain serta animasi. Indonesia tanah air peta pusaka abad inanjaya terima kasih. Terima kasih.